Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Agung Sedayu di channel pesan kita bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dengan menekan tombol lonceng supaya teman-teman mendapatkan notifikasi alas pemberitahuan pada saat kita mengupload video-video yang tentu saja bermanfaat bagi teman-teman oke seperti yang teman-teman lihat di hadapan saya ini ada kompor 1 tunggu dan masalahnya seperti apa kita coba lihat ininya enggak bisa diputar teman-teman dan ini udah enggak terpakai dalam jangka waktu yang lumayan lama jadi ya mungkin sampai berbulan-bulan lah jadi disini kita bahas kenapa kok kompor yang tidak lama terpakai ya disimpan ya ini bisa tidak bisa diputar ya padahal enggak pernah dipakai gitu ya ini akan kita jelaskan ya dalam dalam tutorial ini kita tunggal teman-teman oke 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 ok nah disini kenapa tidak bisa muter teman-teman ya perlu teman-teman ketahui bahwa as ya as dari dari pemantik ini terbuat dari besi ya sehingga jika apa namanya bahan yang terbuat dari besi ya ini rawan mengalami pengkaratan teman-teman ya bisa berkarat ya sehingga kalau diputer ini susah kalau tidak dipakai dalam jangka waktu yang lama untuk membuktikan ya teman-teman ini ada magnet ya kita nah nah dan perlu teman-teman ketahui untuk as ini ya ada dua dua jenis yang satu terbuat dari aluminium ya teman-teman ya aluminium ya ini aluminium ya ya ininya enggak enggak nempel ya ini terbuat dari besi ya ada kekurangan dan kelebihan ya kalau kelebihannya kalau kelebihannya menurut yang as terbuat dari aluminium ini tidak mungkin berkarat ya cuma karena kurang begitu keras ya kadang lebih cepat aus ya sedang kan kalau yang ini ya ini terbuat dari besi ya yang mana kekuatannya lebih kuat enggak mudah aus cuma jika tidak dipakai dalam jangka waktu tertentu ya tergantung dari kondisi juga ini mudah berkarat ya akibatnya akan mengalami apa namanya tidak bisa diputer ya ceklek gitu ya oke untuk mengatasinya teman-teman kita sudah bahas di video-video terdahulu ya untuk mengatasinya tapi alangkah baiknya kita cegah ya jadi istilah mencegah ini lebih murah daripada mengobati ini juga berlaku dalam dunia perkomporan ya jadi jika tidak dipakai ya terutama untuk kompor-kompor buatan Cina ya seperti ini ya ini secara berkala kita memakai ini ya apa namanya minyak rantai ya ataupun minyak ya minyak rantai ya minyak rantai juga bisa atau misalkan teman-teman tidak mempunyai minyak semacam ini ya teman-teman ya teman-teman bisa memakai jelantah atau minyak goreng tapi kalau untuk jelantah ini perlu di perlu disaring dulu ya supaya kotoran-kotoran ini justru tidak tidak menjadi apa namanya masalah baru ya jadi kalau untuk jelantah khusus jelantah ini tidak masalah asal kotorannya ini disaring dulu ya secara berkala dikasih diolesin gitu ya ini kita coba ya teman-teman kita memakai ini ya 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 jika cara ini enggak bisa teman-teman bisa memakai teknik pembakaran ya Nah kita coba lihat aja nanti apakah ini bisa ya kalau kita memakai teknik pembakaran harus ininya harus dibungkar juga karena eh lumayan riskan ya jadi kalau ini aku terbakar juga ya agak repot ya gitu jadi supaya tidak kita coba ya temen-temen ininya ya kita semprot lagi ya dan ini kalau misalkan enggak bisa temen-temen kita mau nggak mau memang harus pakai teknik pembakaran ya karena memang mungkin saking lamanya ya jadi pakai semacam ini ini ndak-ndak mempan ya harus dikombinasi dengan pembakaran pemanasan ya Alhamdulillah teman-teman ini bisa muter ya jadi enggak perlu di apa namanya di perlu pembakaran karena kalau pembakaran ininya harus diamankan ya jadi untuk yang apa yang mudah meleleh gitu ya untuk mananya kabel magnetnya ini di lepas dulu ya teman-teman ya dan ini nggak usah ya Nah kita bersihkan aja untuk yang ini pakai pakai peso yang enggak anu ya jadi kotoran-kotoran jadi yang namanya mencegah ini lebih murah ya teman-teman jadi misalnya kalau nggak dipakai ya dikasih minyak lah gitu ya supaya asnya enggak bisa muter bisa di minimalisir ya oke 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 jadi Alhamdulillah kok langsung tokcer ya biasanya kadang sampai kita harus dipanasi teman-teman ya sampai ini juga dipongkar ya baru bisa ya dan untuk pemanasan juga beresiko karena kalau terlalu lama juga karena sebagian bodi ini aluminium kadang melalah ya ini juga Aduh Aduh ini juga Aduh kasih belum mas juga ya Oke kemudian kita pasang teman-teman Nah harus harus pas ya jadi harus pas kalau-kalau nggak pas ini nggak bisa muter ya indikasi pas ininya bisa di bisa ditekan Nah boah Nah kemudian kita pasang selamat menikmati 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 selamat menikmati